Bismillahirrahmanirrahim Ayatul Munafiki Salafun Ida Haddasa Kazaba Wa Ida Waada Akhlafa Wa Ida Atumina Khawana Suma kala Haddasa Na Qabi Satu Ibn Uqbah Wa Haddasa Na Sufyan Anil Amash An Abdi Allah Ibn Murrah An Masruk An Abdi Allah Ibn Amar Radiyahu Anhumah An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Arba'un man kunna Fihi Kana Munafiqan Khalisa Wa Man Kanat Fihi Khosratun Minhunna Kana Fihi Khosratun Minan Nifak Hatta Yada'aha Ida Atumina Khawana Wa Ida Haddasa Kazaba Wa Ida Ahda Ghadara Wa Ida Khosma Fajara Taba'ahu Shubha Anil Amash Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Al-Mabothir Mathalil Alamin Nabiina Muhammad Wa Ala Alihi Wasafbihi Wa Amntabiakum Bi Ahsanin Ila Yumi الدin Amma Baad Qala Al-Imam Al-Bukhari Wa Rahimahullahu Ta'ala Baabu Alamati Al-Munasiq Baik Baik Sihan La Bawut Sertakan Satunya lagi Bab Alamati Al-Munasiq Disubayan Nesha Alamat Al-Munasiq Tanda-Tanda Kemunafikan Bismillah Al-Bukhari Rahimahullah Masih Dalam rangkaian Menjelaskan hal-hal yang berlentangan Dengan keimanan Sudah berlalu Dari pembahasan Bahwa kufur terbagi dua Ada kufuran Mukherijun Anil Millah Ada kufuran Duna kufrin Demikian pula Dulmun Terbagi dua Ada dulmun Mukherijun Anil Millah Ada dulmun Duna dulmun Ya Seluruh hal ini Bertentangan dengan keimanan Ada yang bertentangan Mengeluarkannya dari keimanan Ada yang bertentangan Atau dihitung Sebagai hal yang Mengurangi keimanan Sebagai dosa besar Kepasikan Tetapi Tidak mengeluarkan dari Keislaman Maka disini juga Beliau terangkan tentang Kemunafikan Bahwa nifak Ini dari Perkara yang bertentangan Dengan keimanan Dan nifak Terbagi dua Ada nifak Ya'tiqadi Dan ada nifak Amali Ada kemunafikan Ya'tiqadi Secara keyakinan Dan ada nifak Ya'amali Dan ada kemunafikan Yang bersifat amalan Dan kadang Sebagian ulama Membahasakannya Kemunafikan Terbagi dua Ada kemunafikan Mengeluarkan Dari keislaman Dan ada kemunafikan Tidak mengeluarkan Dari keislaman Nah Tapi yang disebut Di dalam bab ini Ini adalah Nifak yang berkaitan Dengan nifak Amali Kemunafikan Amali Ya Amalan-amalannya Adalah amalan-amalan Kau munafikin Ada pun nifak Ya'tiqadi Kemunafikan Keyakinan Ini Berkaitan dengan Kekufuran yang dia pendam Di dalam dirinya Dia meyakini Kekafiran Tapi dia nampakkan Keislaman Berbeza Dengan nifak Amali Keyakinannya adalah Muslim Dia beriman Hanya saja Pada amalannya Ada hal-hal Yang merupakan Perbuatan Kau munafikin Ciri Kau munafikin Ya Baik Dan ini Bab ini Sama dengan bab-bab Sebelumnya Menunjukkan bahwa Sebagaimana Keimanan itu Bertingkat-tingkat Demikian pula Kekafiran Kezoliman Komunafikan Bertingkat-tingkat Tentang kekafiran Tentang kekafiran Allah Firman Di dalam Al-Quran Innaman Nasi'u Ziyadatun Fil-kufur Sungguhnya Nasi'i Salah satu Keyakinan Tradisi Di kalangan Kaum Syirikin Itu adalah Tambahan Di dalam Kekufuran Dikatakan Ziyadatun Fil-kufur Menunjukkan bahwa Kekafiran Ada yang Sebagiannya Melebihi Sebagian yang lainnya Ia Baik Kemudian Beliau Bawakan Di sini Dua hadith Yang merupakan Pembahasa Kita beliau Haddathana Sulaiman Abu Rabi' Sulaiman Zahrani Al-Basri Haddathana Ismail Ibn Jafar Ismail Ibn Jafar Ibn Abikathir Al-Madani Haddathana Nafi' Ibn Malik Ibn Abiy Abiy Amir Abiy Suhail 부 word Al-Madani Al-Nabi Ou Malik Abiy Abiy Amir An out Hrayrolling Al-Nabi Abu Abu Malik Malik ayatul munafiqi 3 إذا حجس كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان تندك munafiqan ada 3 تندك munafiqan ada 3 ada 3 dan ini nifab amali nah dan ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang baik itu ada tanda-tandanya sebagaimana amalan yang jelek ada tanda-tandanya pada keseluruhannya ada ciri-ciri dan terdapat juga di dalam hadith ini penjelasan kaedah umum bahwa kaum muslimin dan muslimat dibekali oleh Allah SWT di dalam agama ini dengan pembedaan dia bedakan antara al-haq dan yang batil jalan petunjuk dan jalan kesesatan dia bedakan antara yang baik dan yang buruk al-khair wa-shar al-ta'a wal-ma'asiyah dia bedakan antara ketahatan dan ma'asiyah dan itu ada tanda-tandanya iya ayatul munafiq tanda seorang munafiq disini disebut dengan nama munafiq iya menunjukkan bahwa boleh menggunakan penamaan ini terhadap sebagian orang yang memiliki tanda tersebut tetapi penggunaan nama itu harusnya dilihat pada bentuk dan perbuatannya iya kalau jelas dia melakukan kekufuran kemudian di dalam ucapannya menghina agama kaum muslimin menentang ayat-ayat Allah seperti mengingkari ayat-ayat tentang jilbab orang-orang yang mengingkari ayat-ayat tentang hukum rajan ini kalimat-kalimat jelas menunjukkan kemunafikan keatikadi keyakinan pada orang tersebut dan ini mengeluarkan dari keislaman orang yang mengucapkannya dan ada masalah dikatakan si fulan ini munafiq iya seperti keadaan banyak dari kalangan orang-orang jil jemaah islam liberal dan mereka ini adalah musuh-musuh islam yang berpakaian seperti pakaian kaum muslimin iya dan apabila terlihat padanya tanda dari nifak amali banyak dari hal tersebut maka dikatakan padanya padanya ada tanda kemunafikan ayatul munafiq iya ini dari sisi pembolehan di dalam menggunakan ayatul munafiq salah tanda seorang munafiq ada tiga tiga disini tidak ada pembatasan sebab akan datang di riwayat berikutnya disebutkan empat iya dan kaidanya penyebutan jumlah tidak diambil darinya pemahaman kebalikan jadi jangan dikatakan tanda munafiq ada tiga bukan artinya tanda kemunafikan cuma tiga saja tidak ada yang lainnya iya bahkan para ulama merinci tanda-tanda kaum munafiq ciri-ciri mereka perbuatan mereka perilaku mereka dan itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dalam hadith-hadith Rasulullah SAW iya bahkan sebagian surah disebut dengan nama surah Al-Munafiq diterangkan tentang kaum munafiq sejumlah surah diterangkan tentang sifat-sifat orang-orang munafiq khususnya pada surah-surah Madaniya banyak dari surah Madaniya bercerita tentang sifat kaum munafiq iya karena di fase mukkah keislaman itu tulus murni namun di fase medina begitu islam menjadi kuat ada sebagian atau ada sebagian manusia yang masuk ke dalam islam hanya berpura-pura saja karena kepentingan harta kedudukan di tengah kaumnya iya karena itu diantara ciri yang membedakan antara surah Madaniya dan surah Madaniya kalau disebutkan di dalam surah itu ciri kaum munafiqin maka ini menunjukkan bahwa surah tersebut adalah surah Madaniya baik jadi ayatul munafiq salasun ayat tanda disini ayah digunakan ayat dan ayat itu adalah tanda yang jelas terang iya ada sebagian tanda tapi kadang tanda yang kurang jelas tapi ini tanda yang jelas tanda yang jelas yang pertama kalau dia bercerita dia berdusta kalau dia berbicara dia berdusta sengaja melakukan kedustan maka ini tanda seorang munafiq dia berucap dia tahu dirinya dusta dan dia sengaja melakukannya iya maka ini adalah tanda kemunafikan dan ini menunjukkan keharaman berdusta ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah tentang hal ini sangat banyak sekali dan tidak diibinkan suatu apapun dari dusta itu kecuali dalam peperangan iya dan kecuali dalam mendamikan antara dua orang dan yang ketiga pembicaraan suami kepada istrinya untuk menyambung kebaikan ini tiga hal selain daripada itu kaedah dasarnya kedustan adalah dosa dari dosa besar biar tanda dari tanda kau munafiqin dan dimaklumi bahwa surga itu adalah untuk orang-orang yang jujur iya untuk orang-orang yang jujur kemudian yang kedua dikatakan apabila dia berjanji dia menyalahi janjinya dia menyalahi janjinya nah apabila seorang sudah memastikan sebuah janji dia melakukan sesuatu kemudian dia tidak apa dia ketika menjanjikannya dia sengaja berucap tapi maksudnya dia tidak akan lakukan makanya ini adalah tanda dari tanda kemunafikan iya dan kalau dia berjanji dia membatalkan janjinya berbeda dengan orang yang sudah berjanji kemudian setelah itu tiba-tiba ada halangan pada dirinya atau ada hal yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa melakukannya ini pembahasan lain tapi munafik ini dia tahu bahwa dia tidak akan melakukannya dia berucap dalam keadaan dia berniat akan membatalkannya hanya bermain-main saja iya baik kemudian yang ketiga apabila dia diberi amanah dia bersianat apabila dia diberi amanah dia bersianat amanah dalam apa saja sesorang muslim menunikan amanah apakah amanah kerja amanah yang merupakan tanggung jawab terhadap dirinya dalam bentuk pelaksanaan amalan penitipan barang maupun yang lainnya apabila dia diberi amanah dia bersianat ini ciri yang ketiga kemudian ini khadid yang kedua kita boleh hadith ibn 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 yang itu disebut namanya lengkap akhirnya munafik murni disini khalifan padanya murni terdapat ciri-ciri nifat amali kemunafikan kemunafikan amali bukan artinya dia keluar dari islam tidak sebab disini penyebutan ciri nifat apa nifat amali iya penyebutan ciri nifat amali karena telah syah di dalam sejumlah hadith sahabat yang menyebut atau menjirikai misalnya sahabat yang lain tidak hadir perang tidak hadir sholat kemudian disifatkan dengan sifat kemunafikan dan nifat yang dimaksud adalah nifat amali dan ini yang dipahami oleh para sahabat karena itu Umar bertanya kepada khutifah apakah pada diri kuada tanda-tanda munafik disini bukan nifat ya tiqadi ya sebab ini tidak mungkin dia tanyakan pada dirinya tanda padahal ayat tiqadi itu kaitannya dengan hati ya dan tandanya sangat jelas tapi maksudnya adalah nifat amali baik siapa yang padanya ada satu sifat dari empat sifat ini maka padanya ada suatu sifat dari kemunafikan sampai dia tinggalkan nah disini kalimat sampai dia tinggalkan menunjukkan dia muslim andai kata dia tinggalkan tidak bermanfaat maka tidak perlu diterangkan sudah ada tandanya munafik iya jelas ya hatta ya da'aha hingga dia meninggalkannya dan ini juga menunjukkan bahwa seorang itu dikatakan bertobat dari suatu amalan apabila dia meninggalkan amalan tersebut karena itu salah satu syarat dari syarat taubat adalah terk dia meninggalkan iya kadang ada orang yang sudah menyesali dan itu penyesalan salah satu syarat dari syarat taubat dia sesali tetapi dia tidak tinggalkan perbuatan dosa tersebut makanya ini belum taubat namanya hatta ya da'aha hingga dia meninggalkannya apabila dia diberi amanah dia berkhianat ciri yang pertama dan ini sudah kita terangkan dampak yang disebut disini juga bukan pembatasan ya sebab ciri-ciri di faq amali disebutkan juga selain daripada empat ini jadi yang pertama idatumina khan apabila diberi amanah diberkhianat wa idah haddaha kadab dan apabila dia bercerita dia dusta wa idah ahada gadar apabila dia mengambil janji dia ber dia menyalahi janjinya dia sudah berjanji tidak akan apa memerangi satu kaum tapi setelah itu dia perangi tiba-tiba ini godar namanya dan ini sifat kaum munafikin ini bukan sifat kaum muslimin ya dan ini seperti perbuatan orang sebagian orang di masa ini yang menganggap perbuatannya sebagai perbuatan jihad ya dia bunuhi orang-orang kafir turis-turis duta-duta besar wakil-wakil negara pekerja-pekerja dari negara kafir yang masuk ke negara islam ini perbuatan gadar namanya sebab mereka itu masuk ke negeri islam dengan jaminan keamanan apakah dari negara atau pihak yang mengundangnya dan kalau sudah ada jaminan keamanan dari negara atau dari salah satu individu di dalam negara itu maka itu artinya tanggung jawabnya ditanggung oleh seluruhnya karena Rasulullah bersabda dimmatul muslimina wahida yas adiha adenahu perjanjian kaum muslimin satu dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atasnya karena itu harus dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang itu itu perbuatan gadar namanya tidak dibenarkan dalam islam ya itu tidak dihitung sebagai perbuatan jihad iya karena itu harus dibedakan antara kebencian terhadap orang kafir yang merupakan pokok dari syariat dan pokok dari keyakinan umat islam kebencian kepada kekafiran orang kafir itu satu sudut pembahasan ada pun bermuamala berinteraksi dengan orang kafir ini sudut pembahasan lain terkait dengan hukum-hukum iya sebab ada etika berinteraksi antara muslim dengan kafir dan keberadanya berinteraksi dengan orang kafir itu tidak menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir tidak menunjukkan dia cinta kepada agamanya tidak menunjukkan dia suka kepada kekafirannya tapi sebatas hal yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi mereka yang tidak memberangi kita dalam agama tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka perhatikan bahasanya antabarruhum berbuat baik bukan memberikan loyalitas tidak ada kata loyalitas disitu dan ini ayat sering dipakai oleh kaum munafikin yang menyuruhkan persamaan agama ya dan tidak ada pendalilan di dalam ayat sebab disini perbuatan baik seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir sebab itu adalah perintah islam berbakti kepada orang tua tapi bukan artinya dia tidak benci kepada kekasiran orang tuanya tidak berlepas diri dari kekasiran orang tuanya dia berlepas diri tapi perbuatan baik dia berbuat baik karena di tuntunan lain di perintah untuk berbuat baik karena itu dibedakan antara loyalitas dan perbuatan baik dan ini dua bab yang berbeda iya dua pembahasan yang berbeda kita membedakan antara dua hal ini ini termasuk sumber kesesatan sumber kekeliruan di dalam memahami masalah-masalah yang saya singgung tadi kemudian yang keempat apabila dia berkusuma dia fajir ini ciri kaum munafikin kalau dia berdebat berkusuma ya dia berbuat berbuat fajir tidak memandang kehormatan saudaranya penting bagaimana caranya dia menang caranya dia menjatuhkan ya ini bukan sifat seorang muslim yang kuat di atas agamanya tapi ini ciri kaum munafikin ciri kaum munafikin ya ini bab pembahasan ini termasuk hal yang banyak kita saksikan sihanat kalau diberi amanah dusta kalau berbicara menyalahi janji kalau berdebat dia punya masalah dengan orang lain dihalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain tersebut ini dari penyakit-penyakit yang tampak di sejumlah kaum muslimin wa sallallaha assalamualaafiyyah teras bab bahwa melakukan qiyam sholat di malam laylatul qadr itu bagian dari keimanan bagian dari apa bagian dari keimanan iya begitu al-bukhari terangkan tanda-tanda kekasiran kebaliman komunasikan sekarang beliau berpindah menjelaskan tanda-tanda keimanan iya dan lebih spesifik lagi pembahasan beliau disini beliau masuk kan penjelasan beberapa bagian dari keimanan beberapa ciri yang merupakan ciri keimanan amalan yang merupakan amalan yang disifatkan khusus sebagai keimanan diantaranya adalah melakukan solat malam di leilatul qadr iya di mana seorang yang melakukannya menghidupkan malamnya di malam leilatul qadr itu bagian dari keimanan itu menunjukkan adanya keimanan di dalam hati iya karena orang yang kurang keimanannya iya sulit untuk melakukan hal ini ketika Al-Nabi Farayrata radiallahu anhu annahu kala kala Rasulullah s.a.w man yakum laylatal qadri imanan wahtisaban siapa yang berdiri laylatal qadr di malam laylatal qadr ini syarat ya siapa yang berdiri pertama dia melakukan kiam iya laylatal qadri dan malam itu adalah malam laylatal qadr imanan wahtisaban karena keimanan dan mengharap pahala ini syaratnya apa balasan kalau dia memenuhi syarat itu gufiralahu ma takaddama min dambihi akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya iya terdapat keutamaan melakukan kiam di laylatal qadr dan terdapat penetapan adanya malam laylatal qadr dan ini diterangkan di dalam Al-Quran dan berbeda pendapat para ulama tentang kapan laylatal qadr itu iya yang benarnya bahwa tidak bisa dipastikan iya dimana dan kapan terjadinya hanya saja paling diharapkannya dia berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan dan dari 10 malam terakhir yang paling diharapkannya dia berada di malam-malam ganjilnya dan di malam-malam ganjilnya yang paling diharapkannya dia di malam ke-27 iya dan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterangkan tanda-tanda malam laylatul qadr ini secara jelas kecuali pada satu tanda yaitu ketika di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan la syu'a alaha dalam keadaan matahari itu tidak memiliki silau pada cahayanya jadi tanda yang paling jelasnya di siang harinya di pagi harinya ketika laylatul qadr sudah berlalu apalagi dia mau lakukan sudah berlalu jelas ya tidak ditampakkan secara jelas di mana agar supaya kaum muslimin beri jitihat menghidupkan sepuluh malam terakhir untuk mencari laylatul qadr sebagaimana yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya kemudian dalam hadith ini dikatakan imanan wahtisaban terdapat bahwa qiyam di laylatul qadr ini bagian dari keimanan dan terdapat di dalam hadith ini juga keharusan mengikhlaskan amalan pada amalan yang sangat besar seperti ini dan juga di amalan yang lainnya diharuskan keikhlasan ya dan terdapat di dalam hadith ini penyebutan pahala bagi siapa yang melakukannya itu diampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya dan terdapat juga di dalam hadith ini bahwa di antara amalan-amalan agama ada amalan-amalan yang merupakan penggugur-penggugur dosa hal-hal yang menyebabkan dosa itu diampuni dan di dalam hadith ini juga ya terdapat penjelasan bahwa telah diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya hanya saja para ulama berbeda pendapat disini dosa apa yang diampuni apakah dosa besar atau dosa kecil dua pendapat di kalangan ulama walaupun yang paling nampaknya yang diampuni adalah dosa kecil namun seorang muslim dan muslimah berharap kebaikan dan berbaik sangka kepada Arabnya dan pengampunan Allah serta rahmatnya mahal luas pengampunan Allah dan rahmatnya mahal luas nah terus semua kala babun aljihadu minal iman kala hadasana harami abun hafas kala hadasana abdul wahid kala hadasana umar kala hadasana abu zurat tabernu amr ibn jarir kala s.a.w. abu harirata radiyallahu anhu anin nabi s.a.w. s.a.w. kala s.a.w. 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 arji'ahu bimanala min ajrin awanimatin an arji'ahu atau urji'ahu an urji'ahu bimanala min ajrin awanimatin awudukhilahul jannata walau la an ashuku ala ummati ma kuqa'adtu khalfa sariyah walau littu anni aqtulu fi sabilillah summa ufiyah summa uqtal summa ufiyah summa uqtal baik ms.a.w. kata al-bukhari rahimahullah babun babun al-jihadu min al-iman bab bahwa jihad dari keimanan iya bahkan dari bentuk-bentuk keimanan yang paling tinggi iya kita beliwa haddhasana harami ibn hus al-basri abu ali kala haddhasana abdul wahid yaitu abdul wahid ibn ziyad al-basri kala haddhasana umara umara ibn al-qaqa al-babi kala haddhasana abu zir'ata ibn amri ibn jariir anahu kala sami'atu abu kura'ata radiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wa sallam kala intadab allahu liman kharaja fi sabilihi Allah menadab memanggil bagi siapa yang keluar di jalannya iya ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang keluar di sabirillah yang keluar berjihad ini bukan keluarnya jimat tablik ya ya bukan khurucin tapi ini keluar apa jihad liman kharaja fi sabilihi la yukurijuhu illa imanun bi watasdikun birusuli tidak ada mengeluarkannya kecuali keimanan kepada aku dan pembenaran terhadap para rasulku anurji'ahu Allah Allah menjamin aku akan mengumbalikannya bimana lamin ajril awgonimah dengan pahala yang dia telah dapatkan atau dia mendapatkan gonimah awod filahul jannah atau aku masukkan dia ke dalam surga atau aku masukkan dia ke dalam surga nah kemudian di akhir hadith dikatakan walau lana syukwa ala ummati ini syabda rasulullah ini kata tidak memperatkan ummatku saya tidak akan duduk di belakang suatu pasukan walau wadidtu anni uktalu fisha bilillah summa ukhya sungguh saya sungguh aku sangat berharap terbunuh di jalal Allah summa ukhya kemudian aku dihidupkan lagi summa uktalu summa ukhya kemudian aku dibunuh kemudian dihidupkan lagi summa uktal kemudian aku dibunuh lagi iya baik di dalam hadith ini terdapat sejumlah fawait yang pertama penjelasan keutamaan jihad orang yang keluar fisa bilillah iya dan ini dari banyak sisi ya keutamanya dan kita teranggal yang kedua sisi penelitian Al-Bukhari bahwa jihad ini adalah dari keimanan iya sebab disyaratkan pahala bagi orang yang keluar berjihad dia harus beriman dan membenarkan Rasulnya 6 anurji'aku bimana lamin ajarin awganimah aku mengembalikannya dengan pahala yang dia dapatkan atau awganimah ini menunjukkan besarnya keutamaan di dalam jihad iya ini anjirin diglobalkan pahala saya terangkan apa pahalanya awganimah atau dia mendapatkan awganimah menunjukkan bahwa suatu hal yang disyariatkan adanya pembagian konimah di dalam sebuah jihad iya ini juga menunjukkan bahwa orang yang berjihad dan mengambil konimah itu tidak bertentangan dengan keabsahan amalan sebab amalannya bisa sempurna bisa benar dan dia dapat keuntungan dari konimah kalau memang dasar amalannya adalah ikhlas dasar amalannya adalah ikhlas dan konimah hanya diikutkan saja dan ini berlaku pada banyak amalan dijaga keikhlasan di dalamnya dan kalau dia dapat dibelakangnya dari perkara dunia tidak dia maksudkan bukan tujuan dasarnya maka insyaallah itu adalah hal yang baik hal yang baik karena itu Nabi SAW ketika ditanya seorang yang berbuat amalan lalu dipuji oleh manusia kata beliau tilka ajil itu bushrul muslim itu adalah kabar gembira yang dipercepat untuk seorang muslim dan ini malu bahwa seorang mu'min seorang muslim beramal bukan untuk dipuji manusia tapi dia ikhlas kulturnya terbelakang amalannya dia dipuji oleh orang-orang maka itu kabar gembira akan kebaikan dari Allah untuk dirinya dan seorang muslim itu sendiri dia punya kewajiban untuk menjaga keikhlasan amalan dan tidak tertipu dengan pujian dan sanjungan manusia tidak berpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh manusia memuji bahwa mencelah tidak memberikan pengaruh sepanjang yang dia beri yang dia kerjakan adalah hal yang dicintai dan diribai oleh Allah maka diatas dia berjalan dan beramal dan sabda Nabi s.a.w tapi sebelumnya di kelanjutan hadith aku masukkan dia ke dalam surga ini menunjukkan pahala yang besar bagi seorang yang berjihad dijamin dengan surga dan sabda Nabi walau lana syukwana ummati yang dikata dia yang beratkan ummatku ini menunjukkan bahwa agama kita dibangun diatas kemudahan tidak ada hal yang diberatkan iya Allah firman kepada Nabi Nabi kami tidak menerunkan kepada Al-Quran supaya kamu menjadi sensara menjadi merugi tapi dia adalah hal yang membahagiakan hal yang mempermudah nah dan diambil dari kaedah ini bahwa apa Al-Haraj itu diangkat dari ummat dan ini dipakai oleh para ulama fikir di dalam kaedah Al-Masyakqa sababun litteisir adanya kesusahan itu adalah sebab datangnya kemudahan anda kata tidak memberatkan ummatku ummat yang dimaksud disini ummat apa ummat ada dua ada ummat ada ummat Al-Ijabah dan dimaksud disini adalah dua-duanya anda kata tidak memberatkan ummatku aku tidak akan duduk di belakang pasukan secara umum dimana-mana kalau ada perang ada pimpinan ya umumnya pimpinan pasukan dimana di belakang ya bukan karena takut pimpinan pasukannya sebab itu kemaslahatan di dalam perang harus ada pemikir dan mengatur strategi yang memegang ya dan dia harus di belakang mengaturnya dan melihat kondisi dan keadaan menimbang so kalau dia terdepan ini banyak hal yang kadang merugikan pasukan kalau pimpinan yang pertama terbunuh tentunya memberikan pengaruh kemana pasukannya kemudian kalau pimpinan pasukan terdepan sibuk mengurusi lawan dia kadang tidak bisa memikirkan strategi yang terbaik untuk pasukannya karena dia sibuk ya dan ini umumnya berlaku di seluruh pimpinan pasukan bukan hanya pada pasukan rasulullah dan ini bagian dari strategi perang ada pun keberanian dimaklumi bahwa rasulullah adalah manusia yang paling memberani dan keimanan itu semakin kuat di dalam dada maka pasti memberikan keberanian yang lebih besar kata beliau walawadidtu an uqtala walawadidtu an ni uqtalu fi istabirillah dan sungguh aku sangat berharap untuk dibunuh di jalan Allah ya seorang muslim harus ada harapannya untuk berkorban terbunuh meninggal di jalan Allah karena membela agama nah karena membela agama karena itu Nabi s.a.w bersabda siapa yang belum berperang dan dia tidak menghayalkan tidak mencita-citakan dirinya untuk berperang maka ada padanya satu cabang dari cabang kemunafikan dan ini kaitannya ya dengan bab sebelumnya juga jadi seorang mu'min harus ada kejujuran untuk membela agama harus ada kejujuran untuk berkorban karena Allah tahu untuk agamanya iya dan ini harus ada di dalam hatinya kapan dia dituntut diwajibkan untuk hal tersebut dia persiapkan iya dan inilah yang membedakan antara mu'min dan selain mu'min kalau tidak ada hal ini dalam dirinya berarti padanya ada cabang dari cabang kemunafikan dan dimaklum ya bahwa cabang kemunafikan ini tidak dia cita-citakan dirinya untuk hadir jihad ini tidak disebut di tiga atau empat tanda yang kita sebutkan tadi dan ini diantara daliri menunjukkan bahwa tanda-tanda kemunafikan itu banyak bukan hanya tiga atau empat yang disebut dalam dua riwayat yang sudah kita baca iya dan terdapat keindahan terbunuh di jalan Allah karena itu Nabi berkata saya bercita-cita terbunuh di jalan Allah ثُمَّ أُخْيَا kemudian dihidupkan lagi ثُمَّ أُخْتَا kemudian aku dibunuh lagi ثُمَّ أُخْيَا kemudian dihidupkan lagi ثُمَّ أُخْتَا kemudian aku terbunuh iya karena memang di dalam mati syahid terdapat berbagai keutamaan berbagai kenikmatan bagi seorang hamba karena itu seorang yang mati syahid dia berharap ingin mati lagi ingin dibangkitkan lagi berperan lagi dan mati syahid lagi iya nah dan terdapat di dalam hadith ini juga bahwa seorang yang berangan-angan untuk berbuat baik itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan yang dilarang itu kalau angan-angan di dunia angan-angan yang tidak ada apa manfaatnya dan disini di akhir hadith dikatakan dihidupkan dihidupkan kemudian dibunuh dihidupkan kemudian dibunuh berakhir dengan dibunuh yang untuk mengingatkannya bahwa kehidupan ini akhirnya adalah kematian tidak ada kehidupan yang kekal terus hidup di dunia pasti ada kematian walaupun dia misalnya dihidupkan dimatikan dihidupkan dimatikan pasti akan dimatikan juga sebab itu sudah merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah terus ini dua bab masih berkaitan dengan hadith atau dua hadith yang sudah berlalu iya kata beliau babun tatawu'u qiyami ramadhan minal iman bab bahwa tatawu'u ibadah tambahan sebagian orang membahasakannya solat sunnah tapi tatawu'u disini ibadah tambahan ya karena tatawu'u itu ada yang sifatnya wajib ada yang sifatnya sunnah iya beda dengan nafila kalau nafila itu pasti sunnah tapi yang dimaksud dengan tatawu'u di dalam hadith ini adalah solat malam dan itu adalah hal yang disunnahkan wakiam ramadhan itu dari keimanan kata beliau hadith al-zuhri humed bin abdurrahman bin awf al-zuhri nabi khura'i rata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu 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 sallam kala man qama ramadhan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqadda wa min dhanbi insya berlalu ya iya kalau hadith tadi itu man qama laylat al-qadr siapa yang berdiri di malam laylat al-qadri kalau di hadith ini qiam ramadhan seluruhnya bukan hanya di 10 malam terakhir di laylat al-qadr saja tapi di seluruh malam ramadhan nah ini kandungannya sama ya dengan sebelumnya titik penekanan imam al-bukhari bahwa qiam ramadhan itu bagian dari keimanan bab berikutnya babun saum ramadhan ihtisaban minal iman bab bahwa kuasa ramadhan dengan mengharap pahala itu dari keimanan kata beli hadithana muhammad bin salam wahwa muhammad bin salam al-baykandi qala akbarana muhammad bin fadayl muhammad bin fadayl ibn guzzuad qala hadithana yaitu yahiyya ibn sa'id al-ansari anabi salama wahwa abu salama ibn abdu ibn abdu abdu al-anabi khurairah wahu abu khurairah muhtanah pun di ismihi diperselesihkan dalam namaya imam imamun nawawi menguatkan abdu rahman ibn sakhr al-anabi khurairah dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah pada ramadhan ini diberikan pengampunan pada tiga hal pada puasa ramadhannya yang kedua pada solat malam di bulan ramadhannya dan yang ketiga pada solat malam di laylatul qadr tiga dan seluruh dari tiga hal ini semuanya adalah apa adalah bagian dari keimanan dan ini sisi pendalilan al-bukhari rahimahullah dari hadith ini baik semuanya adalah subhanakallahumma wabihamdik ashya'ala la ilah ilah astagfirullah terima kasih